Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 2 ke Sumanat ingin mempresentasikan projek fisikal kami yaitu Fakum Cleaner dan B&H besar botol pasuk Kenapa? Dan pertama saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa kami berempat memilih projek ini Pertama kan disini banyak tubuh-dubuh kecil yang sepertinya tidak bisa diambil oleh taman Kalau pakai sapu juga bisa berkembala-berterbalan Jadi kami mencoba alat ini untuk mengambil tubuh-dubuh kecil itu Misal dari keyboard-keyboard laptop, keyboard-keyboard komputer dan lainnya Dan untuk desainnya kami memilih dari hewan tapir karena tapir mempunyai yang moncong Dan ini juga mempunyai yang moncong Dan kami menambahkan saya mengambil namanya Fak Clear Itu Fakum Cleaner Setelah Selanjutnya Alat dan bahan akan dibaca atau boleh? Yang pertama ada penggaris alatnya Yang kedua pisau atau kantar Yang ke-3 shoulder Yang ke-4 spidol Yang ke-5 booting Bahannya Yang ke-6 kabel Yang ke-7 dinamo Yang ke-8 Aquaricicel 8 porium Yang ke-9 mentembak Yang ke-10 gota plastik Coca-Cola 1 liter Yang ke-11 Minuman kaleng Yang ke-12 Kaiti lho Yang ke-13 Onigami Yang ke-14 akan konsil Yang ke-15 loket baterai Yang ke-16 baterai Dan cara pembuatannya akan diposilkan oleh dari-diri Oke, pertama-tama Kita membutuhkan 1 botol pakron 1 liter Yang dipotong di 2 bagian Yaitu bagian atas dan bagian bawah Kemudian kita juga membutuhkan 1 kaleng minuman Dengan dibetuk lingkaran dengan dibetuk 1 cm Dan dibagi 8 Dan juga dipotong tapi tidak sampai ujung Dan dilakukan seperti balik-balik Kemudian kita juga perlu membolongkan bagian bawah botol Untuk adanya sirkulasi dari balik-balik tersebut Kemudian kita juga menempelkan dinamo dan kabel dinamai Lalu ditempelkan pada bagian tengah balik-balik Kemudian Balik-balik rangkaian listrik itu Ditempel atau ditaruh Di bagian tengah Bawah Botol tersebut Kemudian setelah disambungkan dengan kabel balik-balik Dan kabel sampai balik-balik Kemudian selanjutnya Kita menetapkan 2 buah mata dan 2 buah kuping di bagian botol bagian atas Pegagalan-kegagalan Kesalahan kami semua saat membuat alat ini Yang akan dijelaskan oleh Nazul Yang pertama dinamoknya tidak bisa jalan Selanjutnya Salah penyambungan kabel karena tidak sesuai dengan positif dan negatif di baterainya Lalu botol terkenal lem tembak Akibatnya bagian bawah botol tidak bisa disatukan dengan bagian atas botol Dan untuk kekurangan dan kelebihan Mungkin kalau untuk kekurangannya Alat ini hanya bisa menyedot debu-debu kitsel saja Tidak bisa dibu-debu yang lebih besar Atau debu-debu yang lebih berat Benda-benda yang lebih berat juga Tapi kalau untuk kelebihannya yaitu Misalnya ada debu-debu Di ponsel kita Di keyboard laptop kita Di atas kita ada kemana Alat ini dapat dengan mudah menyedot debu tersebut Untuk kelebihannya juga Bentuknya melarik Supaya orang-orang yang melihat Alat ini merasa senang Eh, sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa